1 dari 13 korban tewas akibat pesta miras maut di Subang, Jawa Barat, sudah dimakamkan. Isak tangis keluarga, terutama ibu dan nenek korban, mengiringi jalannya pemakaman. Diiringi pihak keluarga dan kerabat serta tetangga jenazah Muhammad Rizki Hadiza, dimakamkan di pemakaman umum Istuning, desa Jalan Cagak, Subang, Selasa Petang. Ibu korban begitu terpukul menyaksikan jasad putranya masuk ke liang lahat. Bagaimana tidak, selama ini mereka hidup terpisah karena korban tinggal bersama sang nenek di Subang. Ia mengaku syok saat menerima kabar putranya itu meninggal dunia di usia 24 tahun. Jasadnya dimakamkan usai proses otopsi selesai. Sebelumnya belasan warga dilarikan ke rumah sakit di Subang akibat keracunan miras oplosan. Mereka mengeluh mual-mual hingga sesak nafas. 13 orang kemudian meninggal dunia, sementara hingga kini korban dirawat di rumah sakit bertambah menjadi 4 orang. Polisi telah mengamankan pasangan suami istri yang mengoplos sekaligus menjual miras maut tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.